Fikhi yang kami pelajari dulu disana Itu selalu diikutkan dengan 4 madhab ini Hukum jual anjing misalnya Imam Syafi'i mengatakan begini ini dalilnya Imam Ahmad bilang begini ini dalilnya Imam Abu Hanifah bilang begini dalilnya Imam Malik begini dalilnya Semua dijelaskan Tidak pernah ada tertujuk pada madhab tertentu Satu hal yang sangat bijak Bagi seorang penuntut ilmu teman-teman sekalian Kalau kita pelajari fikir 4 madhab ini Maka lihat dari 4 madhab ini Mana yang paling kuat dalilnya Karena keadaan kita sekarang beda dengan keadaan dulu ya Keadaan kita sekarang ilmu sudah sangat luar biasa Kita bisa membaca semua 4 madhab Zaman dulu waktu mereka-mereka masih hidup Rahimahumullah ini Itu jaraknya jauh-jauh Imam Abu Hanifah ada di Irak Imam Malik ada di Madinah Jadi mereka sulit untuk ketemu Sekarang kita bisa baca buku mereka Tulisan-tulisan mereka sudah rapikan Diketik dengan rapi Bahkan sudah banyak yang mensyarah Yang menjelaskan Maka sangat bijak Kalau kita melihat dalil-dalil diantara 4 madhab ini Mana yang paling kuat Lalu kita pegang pada pendapat ini Dan itu yang dipandu oleh para ulama-ulama sekarang Bagaimana dari 4 madhab ini Dilihat mana yang dalilnya paling kuat Itu yang diikuti Allahuakbar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!